Aku mau belanja, jalan, dia bau lingis apa-apa, pukulnya benar-benar, aku gak, habis itu udah lari dia, aku nengok ini, nengok berdarah, korang aku sama, mau sekitar dekat gak, berarti tiba-tiba bang ya? Tiba-tiba, oh gak, gak kenal bang ya? Gak kenal sama sekali Halo Sobat Paku Hantam, pecinta militer garis keras Saat ini TNI adalah institusi yang paling dipercayai masyarakat mengalahkan institusi lain yang ada di Indonesia Hal itu dikarenakan kemanunggalan TNI terhadap rakyat tidak bisa dipisahkan lagi Apalagi institusi ini memiliki 8 wajib TNI yang tentunya sangat pro-rakyat Salah satunya yaitu 1. Bersikap ramah-tamah terhadap rakyat 2. Bersikap sopan santun terhadap rakyat 3. Menjunjung tinggi kehormatan wanita 4. Menjaga kehormatan diri di muka umum 5. Senantiasa selalu menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya 6. Tidak sekali-kali merugikan rakyat 7. Tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat 8. Menjadi contoh dan melopori usaha-usaha yang mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya Karena 8 wajib TNI inilah masyarakat semakin cinta terhadap institusi ini Namun sangat disayangkan Akhir-akhir ini TNI selalu menjadi bulan-bulanan preman Bahkan ada nyawa prajuri TNI yang melayang akibat tusukan sajam yang mendarat di dada sebelah kirinya Hal itu tentu membuat preman makin berani melawan anggota TNI Bahkan beberapa waktu lalu seorang prajuri TNI Angkatan Darat yang bertugas di Batalion Zenitempur atau Yonjipur Medan bernama Peratu M. Iqbal mengalami nasib naas yakni mendapatkan hantaman keras yang mendarat tepat di kepalanya Saat itu Peratu M. Iqbal tengah berbelanja keperluan pernikahannya di Pasar Sukaramai Medan Sumatera Utara Namun tiba-tiba seorang preman berbaju biru mendatangi Peratu M. Iqbal Pelaku kemudian menghantam kepala Peratu M. Iqbal menggunakan benda yaitu linggis Sontak, darah segar langsung bercucuran dari kepala bagian belakang Peratu M. Iqbal Dalam kondisi kepala bercucuran darah Peratu M. Iqbal langsung bergegas menuju Polsek Medan Area agar polisi bisa menindaklanjuti kejadian ini Setelah melapor kejadian tersebut Peratu M. Iqbal langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan untuk mengobati luka pada bagian kepala tersebut Padahal kita ketahui, pernikahan Peratu M. Iqbal tinggal menghitung hari Dan benar saja, dalam hitungan jam, polisi berhasil mengamankan pelaku Namun pada saat ditangkap, preman itu sempat bersikap tak terduga-duga yakni menantang anggota polisi Preman tersebut mempersilahkan pihak kepolisian untuk menangkap bahkan menembak kepalanya Nah, tangkap ajalah aku, aku siap di penjara, tembak saja kepalaku, kata preman Rakan-rakan Peratu M. Iqbal yang menggunakan pakaian preman dengan badan tegap dan berambut cepat langsung murka dengan memberikan beberapa pukulan baku hantam yang mendarat tepat di wajah preman tersebut Sampai akhirnya, preman tersebut langsung dibawa ke mobil polisi Agar tidak bonyok dihajar masa dan TNI Setelah diamankan di Mapol Sek Medan Area Sekitar pukul 4 sore Pelaku beserta barang bukti berupa linggis dibawa ke Mapol Restabes Medan Untuk pemeriksaan lebih lanjut Seharusnya TNI diberikan izin untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap preman pasar di barang TNI Iya, 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 iya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan baku hantam di kolom komentar Sampai jumpa